Lebih dari separuh pasukan separatis pro-Rusia di Republik Rakyat Donetsk terbunuh atau terluka selama invasi Moskwa ke Ukraina. Hal tersebut dilaporkan Kementerian Pertahanan Inggris dalam update informasi intelijen melalui Twitter pada Rabu 22 Juni 2022. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jumlah korban dari pasukan separatis pro-Rusia di Republik Rakyat Donetsk mencapai 55 persen. Sementara itu, Republik Rakyat Donetsk menyebutkan bahwa 2.128 personil militernya tewas dan 8.897 terluka sejak awal tahun. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Republik Rakyat Donetsk juga kemungkinan diperlengkapi dengan persenjataan yang sudah ketinggalan zaman. Di sisi lain, Rusia terus mendorong untuk mengepung daerah sekitar kota Siviro Donetsk di Obelets Luhansk melalui Izium di utara dan Popasna di selatan. Sangat mungkin bahwa Rusia siap untuk mengerahkan sejumlah besar pasukan cadangan ke Ukraina Timur alias Donbass. Kementerian Pertahanan Inggris menuturkan kemampuan untuk menyediakan dan menerjunkan pasukan cadangan ke medan perang kemungkinan menjadi semakin penting untuk akhir dari perang. Sementara itu, Ukraina mengatakan bahwa pengiriman pertama hoiter Jerman dan senjata berat lainnya telah tiba di Ukraina. Pemerintah Jerman pun menerbitkan daftar lengkap bantuan militer yang dikirim atau dijanjikan ke KIF. Persenjataan tersebut akhirnya datang setelah KIF berulang kali menyerupkan bahwa pihaknya memerlukan senjata dan amunisi yang lebih baik karena berusaha menahan serangan militer Rusia di Donbass. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Youtube Tripuncata!